Selamat pagi anak-anakku, bertemu lagi dengan Mr. Denny. Baik untuk pelajaran komputer atau teknologi informasi dan komunikasi, kita akan belajar menggunakan program pengolah gambar. Nama programnya Paint, kamu bisa cari di laptop atau komputer meja kamu atau desktopnya. Kamu cari di menu search, nanti kamu cari Paint. Program Paint ini sudah terinstall. Program bawaan sudah terinstall baik di laptop ataupun desktop yang biasanya menggunakan Windows. Seperti itu ya, ini programnya. Kalau nanti tidak muncul di layar, kamu bisa ketikkan di sini, Paint, seperti itu ya. Nah, nanti akan muncul, lalu kamu buka. Double klik. Ya, ini tampilan awalnya. Ya. Oke, baik. Ini tampilan awalnya. Nah, sekarang kita akan menggambar menggunakan icon Fill with Color. Oke, icon ini Fill with Color. Dan menggunakan icon Airbrush. Ya. Di sini, ada Airbrush-nya. Oke, dua icon ini kita akan gunakan untuk menggambar. Ya, kamu bisa cek di bukunya halaman 37. Ya, sampai dengan halaman 30. Sampai dengan halaman 40. Ya, kita akan menggambar seperti yang ada di bukunya. Oke, baik. Kita mulai dari awal. Kita menggunakan icon Fill with Color. Kita beri warna hitam di sini. Kalau belum hitam, kamu ganti dengan warna hitam. Ya. Lalu kita tuangkan di sini. Ya, jadi semua background-nya menjadi warna hitam. Yang kedua, kita akan menggambar. Gambar ada bunga, ya. Ada bunga, ada awal, ada rumputan menggunakan icon Airbrush. Ya, ini. Ya. Kita mulai menggambar, ya. Sesuai yang ada di buku. Kita mulai. Untuk ukurannya, kamu bisa perkecil atau perbesar. Ukuran cat semprotnya. Ya, jangan lupa merubah warna terlebih dahulu. Oke, seperti ini, ya. Kalau terlalu besar, kamu bisa kecilkan. Oke, kita akan mulai menggambar, ya. Mister D ini hanya contohkan beberapa. Ya, satu. Oke, nanti selebihnya kamu teruskan. Ya, ini menggambar pohonnya, ya. Oke, kamu lakukan dengan hati-hati. Ya, kamu bisa berlatih terlebih dahulu. Seperti ini. Oke, kita akan menggambar bunga, ya, ini, ya. Oke. Seperti ini, ya. Ada beberapa bunga dan juga awan. Kamu gambar, ya. Nanti menggambarnya harus menggunakan icon Airbrush, ya. Oke. Kita tentukan temanya, ya. Menggunakan Airbrush. Karena nanti di materi berikutnya, kita akan menggunakan icon lain untuk menggambarnya. Jadi, untuk sekarang, semua nanti kita akan menggunakan icon yang sama persis yang seperti Mr. D ini contohkan. Seperti ini, ya. Ada gambar rumput, ada gambar bunga, ada gambar awan. Ya, kamu boleh warnai sesuka kamu, ya. Dan yang paling penting adalah kamu menggunakan Airbrush untuk menggambarnya, ya. Kamu juga bisa berimprovisasi untuk menggambarnya lebih bagus atau mungkin lebih banyak gambarnya, ya. Tentunya, setelah kamu menggambar bunga, menggambar, ini burung, ya. Ini awan, rumput. Kamu bisa selipkan misalnya di sini nanti gambar rumah, boleh. Atau ada gambar misalnya binatang, boleh. Ya, seperti itu, ya. Itu saja untuk materi hari ini. Jangan lupa berlatih, ya. Nah, nanti setelah kamu gambar, oh iya, Mr. D ini ingatkan, nantilah kita gambar. Jangan lupa untuk save-nya, ya. Ini panduan save-nya, kamu juga bisa lihat di buku. Oke, di alaman 41. File. Ya, kamu pilih save. Nanti di sini kamu beri nama, ya. Kita tulis menggambar satu, ya. Nama kamu misalnya, ya. Ini nama Mr. Denny, ya. Denny. Oke, terus tulis menggambar satu. Satu. Nanti karena materi berikutnya kita akan banyak menggambar, ya. Jadi untuk tugas ini, Mr. Denny, file namenya adalah menggambar satu, ya. Oke. Kamu boleh tulis kelas, ya. Grade 2, seperti ini. Oke. Lalu di save. Nah, gambar nanti itu yang dikirimkan ke Mr. Denny dalam bentuk JPEG, ya. Atau PNK, ya. Yang disimpan. Oke. Itu saja. Selamat belajar. Semangat belajar. Bye.